Pemadam kebakaran berjibaku melawan api yang tengah membakar sebuah pabrik pembuatan lampu bohlam di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Saat petugas datang, api sudah sedemikian besarnya sehingga sulit untuk dipadamkan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian sulit dijinakan oleh petugas. Harus pendek karena pabrik tersebut dalam keadaan libur dan tidak ada kegiatan apapun di pabrik. Jadi pabrik itu dalam kondisi kosong ya Pak? Kondisi kosong. Warga sekitar sempat panik mendengar adanya sejumlah ledakan yang berasal dari dalam pabrik. Ledakan diduga berasal dari tabung gas yang sempat tersulut api. Asepnya makin besar, ternyata api. Kenapa yang menurut warga? Warga untuk saat ini sih aman ya, tapi yang di belah depan ini yang dekat rumah RT yang sangat mendekati. Udah api udah mendekati ke sana. Sementara itu polisi dari kebon jeruk tengah mendalami penyebab kebakaran ini. Kuat dugaan api berasal dari percikan arus pendek listrik. 13 unit mobil damkar beserta belasan petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.